Halo hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon One Punch Man yang murah, aman, cepat, dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet, sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di top up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup semuanya dan balik lagi di channel happy gambling channel yang jelasin berat-at-banyalah channel dari video kali ini pemberitahuan mengenai comeback ter ya maksud gue, eh maksud gue menurut gue ini comeback masih sangat worth it banget buat kalian ambil karena emang masih gak ngotak untuk damage-nya itu adalah comeback-nya Suryu atau Surya SS, eh kok SSR sih? UL, temen-temen ya yang akan muncul itu besok udah muncul di limited preview-nya tentunya di game One Punch Manistronius-nya lagi temen temen, semuanya kenapa masih worth it? menurut gue DPS nomor 1 untuk saat ini masih Suryu eh, sumpah hujan, hujan lagi loh eh, eh selama bulan puasa ini udah 2 hari ya udah 3 hari apa 2 hari? hujan terus co, mantep co, kagak kerasa lapor cuaca dingin tidak mengeluh guys, mantap co, ya ini besok tanggal 15 tuh lo bisa lihat tanggal 15 ini baru bisa kita gaca tapi intinya kalau udah keluar banner kayak gini black ticket udah bisa kita beli cuman gue belum cek event hari ini ada apa aja oh, belum gue kelem ya apa itu? oke drop ganda lah lah, apaan ini? lah ini apaan? dikit banget bro eh, ini kayaknya ngebug deh lu, ini event gacanya eh, event apa namanya? eh, event oh, ini kayaknya bukan ngebug sih ini kayaknya mungkin buat orang-orang yang kemarin gacanya rate up eh, kartu taktik mungkin belum sempat nge-claim ya jadi dikasih eh, satu hari kesempatan mungkin ya wah, positif thinking aja teman-teman bukan ngebug, ini emang kayaknya bener cuy bagus ya jadi mungkin buat kalian yang kemarin gacanya eh, suplai taktik rate up tuh yang ada krul-krulnya gitu mungkin belum ngambil target suplainya nah itu bisa ngambil hari ini dikasih kesempatan bagus, bagus, bagus itu malah bagus tapi yang agak unik ini kok cuman kalau eventnya gak ada brother sepi bener sepi banget co lah, sepi amat yaudah intinya ini besok cuy keluarnya salah satu UR comeback yang menurut gue masih sangat worth untuk diambil teman-teman ya yaaa, kalau kita lihat sih sampai ya, bulan depan pun bom menurut gue gue juga gak ngambil toh gak banyak yang menyarankan gue juga untuk ngambil bom jadi gue kalau bertanya kalau ada yang nanya mungkin ya bang, gue kupon nih pas-pasan nih buat ngambil bulan depan bom atau comeback untuk bulan ini si Suryu pilih mana? kalau gue pilih Suryu tapi lu ingat juga bulan depannya lagi kan ada king harus hitung-hitungan dulu cuy kalau yang penting kingnya ambil deh yang penting lu bisa yakin king itu dapet nah, baru sisanya lu pikirin mau ambil Suryu apa bom gue bisa nyaranin untuk ambil Suryu teman-teman, karena bom gue gak tau deh OP apa enggak tapi toh banyak yang gak menyarankan gue juga untuk ngambil bom jadi gue lebih baik ngambil Suryu aja sampai saat ini mau di VPP mau di VPA mau di VPB yang lawan boss-boss gitu bisa dibilang sih ini masih paling broken teman-teman ya bahkan sampai ya turnamen-turnamen pun emang damage secara bruce kita udah melihat paling sakit emang secara dar-nya itu emang si metalbat teman-teman tapi kalau gue berani banget untuk total-totalan damage Suryu masih paling sakit teman-teman jadi total penyumbang damage tersakit mungkin sampai hari ini mungkin sampai besok comebacknya muncul Suryu masih menjadi nomor 1 ya jadi jangan lupa untuk kalian yang mencari atau menunggu Suryu bisa banget gacha base eh gue tuh bisa A2 deh kalau gak salah ya sebentar-bentar oh enggak guys jauh-jauh-jauh udah enggak-enggak gue skip lah enggak-enggak udah jangan maksa A2 guys udah skip aja mending tabung aja lagi buat king aja udah cukup teman-teman tapi buat kalian yang mau A2 juga worth juga kok teman-teman tapi kalau emang maksa banget sih mending jangan deh udah cukup A1 juga udah oke sama keepsake juga udah bagus banget teman-teman jangan lupa untuk beli black tiketnya udah muncul ya walaupun hari ini gue gak bisa beli maksimal ya gara-gara kemarin banyak banget all in sih dong dong tuh cuman bisa beli 29 total di 221 sisa tinggal 7 lagi gampang-gampang aja teman-teman ya diamond mah nanti juga dapet lagi tonton iklan bisa dapet diamond daily-daily juga udah banyak nih jangan lupa mainin zona non-stop sih ini lumayan banget cuy karena diamond perharinya itu gocap guys dan kalau kalian bisa dapet reward-rewardnya ini at least sampe 2000 aja itu total udah 200 tambah 100 tambah 50 lu udah dapet 350 dalam selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu dalam 5 hari itu udah lumayan banget teman-teman jadi jangan lupa untuk mainin juga untuk zona non-stopnya ya besok gue juga akan gacha tenang aja gacha akun viewers tentunya udah ada yang boking karena emang karena emang se-worth it itu sih menurut gue ya comeback salah satu comeback yang masih worth it ya ya Suryu ini sih teman-teman cuman kalau ditanya comeback apa ngambil yang awal sih yang ngambil awal lah lu pasti ngerasa lagi awal-awal Suryu muncul gacha walaupun polosan aja itu udah broken banget ya apalagi karakter yang comebacknya masih sangat worth itu pasti broken teman-teman intinya gitu salah satunya Suryu yang besok akan muncul jadi tungguin gue besok juga akan gacha event gak ada baru cuy gue gak bisa bahas apa lagi nih event gak ada baru ini apa nih gue ambil dulu deh ya event gak ada baru gak ada apa sumpah nih ini baru pertama ini deh coba coba bingung mah gak usah dihitung ya wake a mall gak usah dihitung 1, 2 cuy cuman 2 event guys ini pun sebenernya udah gak dihitung ini cuman buat kalian yang lupa ngeklaim aja limit preview pun cuman announcement aja cuman cuman apa namanya pemberitahuan ke kalian bahwa besok akan muncul Ambex Suryu event cuman ini men Allahu Akbar padahal di facebooknya itu sering buat posting ramadhan eh bukan event ramadhan tentang-tentang ramadhan gue pikir akan ada event ramadhan ternyata salah perkiraan gue tapi semoga aja mungkin next ya mungkin next ada event ramadhan teman-teman yaudahlah itu besok teman-teman untuk gacanya jadi buat kalian yang mau gaca silahkan gue sangat menyarankan banget bagi yang belum buka eh kok belum buka bagi yang belum punya gue sangat menyarankan ambil buat ambil di comeback untuk A2 silahkan tapi kalau maksa banget sampai Cp80 makanya mending jangan ya mending jangan mending udah skip aja dulu udah relain aja gak usah A2 gitu teman-teman comebacknya oke untuk ngambil keepsacknya nanti 3-4-5 hari ke depan itu juga masih worth it banget sih teman-teman tapi intinya balik lagi ya harus dihitung lagi intinya lo harus bisa ngambil king kalau king hitung-hitungannya udah dapet lo ambil comeback Suryu sangat mantep ini kenapa gue waduh dibantui oh Bang Hai nyerang gue 2 kali guys oh ini orangnya kurang ajar dia berani geser gue co ntar ya dia berani betul geser gue ya kenapa dia berani betul geser gue co gue lawan lagi Bang Hai kurang ajar dia nyerang gue 1 kali 1 kalah 1 menang kenapa bisa begitu oke gue menang speed karena dia gak pake speed dia pake king polosan banget tadi belum di build oke cakep ini yang dibantui berarti ini gue ya ah sonic gue kagak ada rasa co gue karena keseringan nonton orang-orang sultan kali ya Bang Nobody dan temen-temennya kali ya sonic lompat 100 200 jadi gue ngeliat sonic gue kayak Allahu Akbar receh betul alah kagak masuk luka dalam oh masuk 2 masuk 2 lumayan lah 6,4 31 waduh wah wujur kingnya sakit banget hei kingnya sakit banget 70 juta aja 55 doang di 43 langsung sisa 2 orang guys langsung kita akhirkan dengan zat 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 asam saja dulu temen-temen ya itu udah tinggal bantui-bantui suruh dia sakit banget gak 43 anjjj langsung meninggoy boros 61 45 oke kalem-kalem-kalem kalem aja tenang aja aman aja gak usah panik tenang tenang aman damai santuy mati lo aloy aduh kampret aloy gak mati-mati ya oh basic attacknya sakit banget brother 6 dia oh mampus dia gak bisa ulti yes gue cut 5 ampui gak bisa ulti udah ini gue win sih ini gue sangat pede dan sangat percaya diri sekali untuk menang temen-temen ini kalau gak menang udah settingan ini guys ini udah settingan parah kalau udah gue gak menang ya gue gak menang ini udah settingan banget temen-temen ya yang pedemo gue nanti ini ke kantornya ke arena temen-temen udah pasti win lah coo ini tim kanan aja udah banyak banget yang unyielding guys ya jadi gue skip aja mohon maaf Bang Hai lu boleh geser gue tapi kali ini gue bales dendam ya gue geser lagi Bang Hai sorry sorry banget ini bukannya sobok tapi emang emang gue jago banget temen-temen damage tersakit masih suryu gue mau cabut bye-bye 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 bye-bye